Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di episode warna kali ini Gue masih pengen buat ngelanjutin video-video penampakan Yang terekam di dalam kamar hotel Kita udah sampai ke part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja aku uji kamar kalian Matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja Videonya Intro Sekelompok Ghost Hunter yang cukup populer dari Jepang dari channel Clipstore Dapet email dari salah satu viewersnya Viewersnya itu cerita kalo Doi Dulu pernah masuk ke sebuah gedung kosong Bekas hotel yang terkenal angker Tapi salah satu temennya Pas proses eksplorasi itu tiba-tiba hilang Dan baru ditemuin keesokan harinya Dan Doi ada di kamar nomor 208 Posisi Doi itu sedang berdiri di dalam kamar mandi Ngeliat ke arah cermin yang ada di atas washtub Dengan pandangan kosong Dan abis kejadian yang tadi Cewek itu udah bukan lagi orang yang sama Tingkah lakunya aneh banget Bahkan Doi sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa Nah salah satu anggota dari tim Ghost Hunter Clipstore ini Kepo dan coba buat eksplor ke gedung kosong bekas hotel itu Dan pas baru masuk aja Tiba-tiba Doi mulai ngedenger ada suara-suara Doi denger ada suara benda Dan pas Doi coba buat cari sumber suara itu Doi malah mengarah ke kamar nomor 208 Karena Doi gak nemuin sumber suara itu Akhirnya Doi coba buat masuk ke kamar itu Disitu Doi nemuin ada sesuatu yang aneh Di kamar mandinya Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima Untuk meng arah menerima setuaa Plus sekunder di kamar yang tidak hanya disitu noticeable Tempat крепare Sumului S 오늘도rarby ke asli Saya kata kata Tempat berse Seperti Demanya Porta Terima kasih telah menonton! 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 貌 save setIS majah dan mereka. Tiba-tiba ada sebuah bayangan berwarna putih yang lewat cepet banget di pantulan layar TV. Tapi anehnya bayangan itu cuma terekam di kamera SLS aja. Sedangkan di kamera utama yang ngerekam video ini, sosok yang tadi itu sama sekali gak kerekam. So pastinya fenomena ini aneh banget ya. Dan si Robert sendiri juga gak tau sosok yang tadi itu sosok apaan. Setelah gue amatin berkali-kali juga, gue yakin banget kalau video yang ini bukan video editan. Dan Robert juga cerita, selama sesi komunikasi itu, sama sekali gak ada orang lain di rumahnya selain doi dan partnernya. So bayangan putih yang tadi itu sosok apaan? Sekelompok Gus Hunter dari tim Twin Paranormal, coba buat eksplor dan masuk ke sebuah gedung tua bekas penginapan bernama River Inn. Penginapan itu punya sejarah yang panjang dan udah tutup puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang udah dibeli sama pemilik yang baru, dan mereka coba buat undang tim Gus Hunter ini ke propertinya. Buat datang dan menginvestigasi hotel mereka. Pas mereka coba buat komunikasi sama sosok yang ada di hotel itu, tiba-tiba ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera. I heard shuffling after it. Did you just hear that? I heard that. Do you not want us in here? We need no harm. I totally heard that. I'm shaking so bad. Oh, I heard it. Holy. You're good, just breathe. What kind of whisper did you hear? I don't know exactly what it said. I said that maybe this caught it, but I'm just being scared of me right here, man. I'm scared where the lady goes. Okay, look. When I'm leaning up here, I had my ear right here. Right. Facing this way, okay. I heard it, like someone just say something. Again? Again? Hey! Again? Guys? Again? Did you not just hear that? Salah satu anggota mereka tiba-tiba ngedenger ada suara okay yang kedengeran di deket telinganya. Bahkan kalau gue coba buat naikin volume videonya, suara itu kedengeran cukup jelas dan juga terekam di kamera. Mungkin karena saking sepinya malam itu. Dan gak cuman sampai disitu, ada juga suara kayak orang bernafas dan ngebisikin ke telinga salah satu anggota tim Ghost Hunter ini yang bikin mereka loncat ketakutan. Karena suaranya sejelas itu dan mereka sama sekali gak siap. Tapi ternyata gak cuman itu aja. Pas mereka lagi sibuk investigasi di atas, tanpa mereka sadari kamera yang mereka taruh di basement berhasil ngerekam sesuatu yang aneh banget. Ternyata. Ternyata. KEREN Ternyata. Ada sebuah tangan transparan yang tiba-tiba muncul dari balik pintu Tangan itu seperti mencoba untuk memegang pintu itu Dan di waktu yang bersamaan Mereka coba buat tanya ke spirit box itu Apakah kamu ada di bawah? Dan spirit box itu menjawab I am So ini creepy banget ya menurut gue Gue sama sekali gak tau ya Kejadian barusan itu apakah cuma kebetulan Cocokologi Settingan Atau emang beneran Kalau sosok yang tadi itu bisa berkomunikasi lewat spirit box Yang mereka pegang Tapi kalau ngeliat dari ekspresi mereka pas kaget Kayaknya mereka bener-bener kaget dan sama sekali gak dibuat-buat So kayaknya sih menurut gue Video yang tadi bukan video settingan Tapi gimana menurut kalian? So video yang terakhir ini direkam oleh seorang cewek Jepang Yang lagi tidur di kamar hotel bareng suaminya Tapi tiba-tiba di tengah malam Doi ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam kamar Karena Doi sama sekali gak mau ngebangunin suaminya Jadi Doi langsung nyalain kamera handphone-nya Dan mulai ngerekam Gue kasih tau dulu nih ya Video yang terakhir ini Agak jumpscare So awas aja nih ya Kalau gue masih nemuin ada yang komen di bawah Bang jumpscare bang Bang jumpscare bang Bang sooner Bang 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 selamat menikmati persis pas cewek ini arahin kameranya ke arah lorong menuju walking closet tiba-tiba dari kegelapan ada sesosok berwarna hitam dan berambut panjang yang terbang dengan sangat cepat ke arah cewek ini cewek itu otomatis langsung teriak dan handphonenya kebanting dan gue sendiri sama sekali gak tau ya gimana kelanjutan dari video ini apakah cewek itu baik-baik aja atau doi ngalamin sesuatu abis kejadian yang tadi karena sumbernya yang sangat misterius so real or fake? gimana menurut kalian? oke that's it guys untuk video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax